Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala pujian dan pujian yang milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat tujuh assalam Kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Kembali kita bisa duduk untuk bertolakul ilmi Di musalah babus salam Tentu Sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita memiliki kesempatan untuk duduk di majlis ilmu Karena Nabi s.a.w. bersabda dalam sebuah hadith Tentang keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu itu Itu sama halnya duduk di taman-taman sorga Bahkan semata-mata duduk di majlis ilmu Itu sudah bisa menggugurkan dosa Makanya Nabi s.a.w. apabila selesai menyampaikan ilmu di tengah-tengah para sahabat Kemudian para sahabat tindak punah Maka Rasul mengatakan Berdirilah kalian Karena dosa-dosa kalian sudah diampuni Dan keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan Dan ini sebuah keistimewaan yang luar biasa Terkadang kita membaca istikfar malas Tapi dengan duduk di majlis ilmu sudah bisa menggugurkan dosa Kejaan di malam hari ini sebagaimana yang diminta kita akan membahas Tanda dari tanda-tanda kiamat besar Sebenarnya pembagian tentang tanda-tanda kiamat itu Ada tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar Pembagian ini bukan dari Nabi Nabi tidak pernah membagi Bahwa ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar Biasanya kalau Nabi s.a.w. bersabda tentang Tanda-tanda kiamat Rasul hanya menyebutkan bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat Lalu kenapa muncul ada pembagian Sehingga ada namanya tanda-tanda kiamat kecil Dan ada tanda-tanda kiamat besar Lah yang membagi ini tanda kiamat kecil dan besar itu Hanyalah para ulama Kenapa para ulama membagi untuk memudahkan belajar Supaya ketika kita mempelajari tanda-tanda kiamat ini Mudah kita pelajari dengan adanya rinsiat-rinsiat ulama Masyurah muslimin yang dipuliakan Allah s.w.t Lah diantara tanda-tanda kiamat besar adalah Munculnya satu makhluk Yang disebut dengan Ya'juj buah majus Siapa Ya'juj dan majus Sejak kapan Ya'juj dan majus ini ada Kemudian dimana mereka sekarang Dan kapan keluar Dan kalau seandainya keluar Apa yang dilakukannya Dan bagaimana kematiannya Inilah yang kita akan bahas satu jam ke depan Mudah-mudahan kita bisa mengambil Ibrahim pelajaran dari kisah Ya'juj dan majus Karena kisah ini satu diantara Qasasul Quran Kisah-kisah Al-Quran Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah s.w.t Kalau kita mengisahkan kisah Ya'juj dan majus itu Tidak lepas daripada satu kisah seorang raja Yang namanya disebut dalam Al-Quran Raja tersebut disebut Dhul Qornay Pokoknya kalau kisah Ya'juj itu Tidak lepas dari kisah Dhul Qornay Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah ta'ala Menukilkan riwayat dari Imam Mujahid Soalnya di Tafsir Apa kata Imam Mujahid Bahwa ada penguasa-penguasa dunia Maksudnya penguasa yang sebagian dunia dikuasai Itu ada empat raja Pertama Buktu Nasr Buktu Nasr Raja Babil Yang pernah menghancurkan Palestine dan membantai orang-orang Yahudi di zamannya Dan yang kedua Namrud Ibn Qan'an Ma'ruf Nabrud Kalau cerita kisah Nabrud berarti Cerita kisah Nabi Ibrahim Nah disini kita tahu bahwa Posisi Seorang raja yang bernama Dhul Qornay ini Adalah seorang raja yang pernah menguasai dunia Lalu di zaman siapa Dhul Qornay ini diutus Dan menjadi raja Dalam patawa Nur Al-Darbi Al-Imam Ibn Uthaymin Rahimahullah ta'ala Pernah Ditanya soal Dhul Qornay Maka kata Al-Imam Ibn Uthaymin Rahimahullah ta'ala Dia mengatakan Bahwa Dhul Qornay itu hidup di masa Nabi Allah Ibrahim Bahkan Dia pernah haji bersama Ibrahim Dan juga puteranya Ismail Dan Ibrahimlah Yang menjadikan sebab Dhul Qornay itu masuk Islam Yang memberikan hidayah kepada Dhul Qornay itu Adalah Nabi Allah Ibrahim Nah sejak itulah Dhul Qornay Berpemahaman seperti Pemahaman Nabi Ibrahim Mendakwakan dakwah ta'wah Ke ujung barat Timur Dan selatan Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Baik kita baca ayatnya Yang berkenan dengan kisah Dhul Qornay Dan juga Ya'juj wa ma'jus Baru kita jelaskan kisahnya Disebutkan dalam surah Al-Kahfi Tepatnya ayat ke-83 sampai 98 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yas'alunaka Anzi Al-Qornay Wa wajada indaha kauman Wa sanakululahu min amrina Yusra Mereka bertanya-tanya kepada Wahi Muhammad Tentang Dhul Qornay Asbab Nuzul daripada ayat ini Jadi orang-orang Yahudi Itu memberikan informasi kepada para pembesar Mushrik Arab Kita tahu bahawa ketika Nabi SAW Berdakwah di Mekah Banyak tantangan yang dihadapi Nabi Nah salah satunya adalah Nabi SAW dihadapkan dengan Orang-orang Quraish Lah orang-orang Quraish ini kan Sedemikian rupa menghalang-halangi Da'wah Nabi SAW Termasuk juga mengorek-morek informasi Tentang Nabi Dengan cara apa? Dengan cara mengutus pembesar mereka Untuk bertanya kepada Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Karena orang-orang Yahudi itu Dianggap orang-orang cerdas Maka oleh orang-orang Yahudi Diajarkan beberapa soalan Coba tanya kepada Orang yang aku Nabi di Mekah Maksudnya Rasul Tentang tiga soalan Kalau dia sanggup menjawab Berarti dia seorang Nabi Tapi kalau dia tidak bisa menjawab Gustakan ke Nabi Tiga soalan itu pertama Tanyakan kepada dia Tentang sekelompok anak muda Yang terjerembab dalam sebuah kuah Yang kisahnya sangat menakjubkan Ceritakan mereka Kemudian yang kedua Soal Raja yang berkeliling dunia Ke arah timur dan barat Yang mengajak manusia kepada Tauhid Bagaimana khabarnya Kemudian yang ketiga Tanya kepada dia soal Apa itu Ruh? Kemudian orang-orang Yahudi pun memberikan kunci jawabannya Kepada para pembesar Pulanglah para pembesar Uresh ini ke Mekah Kemudian menemui Nabi SAW Kemudian mereka menjanjikan kepada Rasul Kalau bisa menjawab tiga soalan Berarti engkau Nabi dan kami akan beriman Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab Berarti engkau bukan seorang Nabi dan kami akan mendustakan ke Nabi Saking senangnya Rasul Kalau bisa menjawab tiga soalan itu Mereka akan beriman Nabi pun mengatakan Baik saya akan jawab pertanyaan kalian Dan Rasul lupa mengucapkan InsyaAllah Harusnya Rasul mengucapkan InsyaAllah Kemudian Soalan-soalan tadi diberikan kepada Nabi SAW Kata Rasul Baik besok jawabannya Maksudnya besok jawabannya Karena Nabi SAW tidak mungkin menjawab kecuali dengan wahnya Tak mungkin Rasul asal jawab Ketika keesokan harinya Rasul tidak dapat jawaban Karena Jibril tidak turun Itulah bahayanya orang Kalau tidak mengucapkan InsyaAllah Nabi saja Bisa bermasalah Makanya kita kalau menjanjikan sesuatu itu Katakan InsyaAllah Jangan iya atau tidak Karena Namanya sebuah peristiwa itu Tidak lepas dari kehendak Allah Hari kedua Jibril pun tidak turun Sampai hari Keempat belas Jibril juga tidak turun Maka orang-orang Kures ini makin yakin bahwa dia adalah Nabi palsu Kalau dia seorang Nabi kan punya jawaban Maka sesaklah dari Nabi SAW Maka sesaklah Nabi SAW Maka tepat di hari kelima belas Jibril baru turun Memberitahu jawabannya Kemudian Nabi SAW senang Akhirnya Rasul pun menghadap orang-orang musyik yang bertanya kepadanya Dari sini lah turun surah Al-Kahfi disini Kemudian Allah katakan Wa yas'alunaka al dhilqarnayni Mereka bertanya-tanya kepada Muhammad Tentang siapa dhulqarnayni itu Katakanlah Wa yas'alunaka al dhilqarnayni Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dhulqarnayni Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini Dan kami telah memberikan kepadanya jalan-jalan untuk mencapai segala keinginannya Maka dia pun menempuh satu jalan Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari Berarti terbenam matahari ke arah mana? Ke arah barat Perjalanan pertama dhulqarnayni itu ke arah barat Ingat satu-satunya raja Yang jarang duduk di singgah sana itu dhulqarnayni Sampai menurut riwayat Abdullah ibn Abbas r.a Jadi dhulqarnayni itu melakukan perjalanan dakwah Ke barat sampai ke timur sampai ke utara itu Itu selama 500 tahun lamanya Karena kan umat dulu kan panjang-panjang tuh usianya Jadi selama itu dhulqarnayni meninggalkan singgah sananya Dan membawa pasukannya ke barat, timur, dan selatan hanya untuk mendakwahkan taul Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firmannya Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari Dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati satu kelompok Kami berkata Hai dhulqarnayni Kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat baik terhadap mereka Maka dhulqarnayni mengatakan Ada pun orang-orang yang aniaya Maka kami kelak akan mengazabnya Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya Lalu Tuhannya akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih Ada pun orang-orang yang beriman Dan beramal salih Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan Dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami Jadi dhulqarnayni ini raja bijaksana Namun di sisi lain dia tegas Jadi kalau dia mendapatkan sebuah kaum mereka dipaksa untuk beriman Kalau mereka mau beriman Maka dhulqarnayni pun akan memperbaiki kaum tersebut Jadi akan diletakkan orang-orang hebat di kampung tersebut Untuk membangun kampung tersebut Tapi kalau mereka menolak Maka dhulqarnayni tidak segan-segan untuk mengazab mereka Emang seperti itu raja dhulqarnayni keras kan Tetapi bagaimanapun Tidak lain dan bukan dia dalam rangka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berdakwah supaya Orang-orang itu bertauhid kepada Allah azza wa jad Ini perjalanan yang pertama Perjalanan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kemudian dia menempuh jalan yang lain Maksudnya jalan ke arah timur Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari Sebelah timur Dia mendapati matahari itu menyinari sekelopok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka Sesuatu yang melindungi mereka Dari cahaya matahari Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya Jadi arah yang kedua Dulkornen ke arah barat Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman Maka setelah Dulkornen berjalan ke arah barat Kemudian ke arah timur Maka Dulkornen pun berjalan ke arah yang lain Entah ke arah selatan atau ke utara yang jelas Bukan barat dan timur lagi Kemudian Tiba-tiba Dulkornen Sampai di antara Dua sadaini Jadi sebutkan kemudian Beliau menempuh satu jalan yang lainnya Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung besar Maka dia mendapati di hadapan kedua bukit itu Satu kaum yang hampir tidak bisa dimengerti pembicaraan Disinilah dimulai kisah Yajus dan Bajus Jadi Dulkornen ini ketika mengarah ke arah lain Yang jelas bukan barat dan timur Tiba-tiba Dulkornen dihadapkan dengan sebuah kaum Yang berada di antara dua bukit yang sangat tinggi Kaum ini tidak bisa diajak bicara Bukan tidak bisa bicara Dulkornen tidak paham bahasanya Sampai-sampai dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Dulkornen ini baru paham Apa yang mereka keluhkan itu Setelah kemudian menggunakan sepuluh penerjemah Bayangkan sepuluh penerjemah ini Dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya Dari bahasa yang lainnya ke bahasa yang lainnya Sampai sepuluh bahasa Baru Dulkornen paham Mungkin kalau istilah kita ini Pertama bahasa Padang Kemudian ke bahasa Jawa Kemudian ke bahasa Alor Kemudian ke bahasa Sunda Kemudian ke bahasa-bahasa yang lain Sampai sepuluh bahasa Setelah sepuluh bahasa baru paham Oh rupanya kalian ini begini Dan begitu Bayangkan bagaimana Dulkornen itu Susah payah untuk memahami bahasa orang itu Kemudian dilanjutkan Setelah Dulkornen paham Apa yang mereka inginkan Rupanya mereka menghendaki apa Kalu mereka mengatakan Ya Dulkornen Inna ya'jujawa ma'juj Muqsiduna fil arti Wahid Dulkornen Kami ini selalu diserang oleh dua Suku dua kabilah yang sangat jahat Yang suka merusak bumi Ya'juj dan ma'juj Kemudian mereka mengatakan kepada Dulkornen Mereka mengatakan Ya Dulkornen Bisa enggak Kami akan memberikan bayaran kepada Upah yang sangat besar Supaya kamu membuat dinding Untuk kami dan mereka Supaya kami tidak diganggu lagi Maka Dulkornen pun Mengatakan di hadapan mereka Kata Dulkornen tidak perlu Aku tidak perlu upahkan Apa yang sudah Allah berikan kepada aku Dari kekuasaan Dari kekayaan Dari pasukan Dari nikmat Allah yang banyak Ini lebih baik Dibandingkan bayaran kalian Tenang saja Saya akan jadikan untuk kalian Benteng penghalang kalian Dengan ya'juj dan ma'juj Tetapi syaratnya Kata Dulkornen Apa kata dia Kemudian Kemudian Kata Dulkornen Yang jelas Bantulah aku Kata Dulkornen Agar Kalian menyiapkan Besi-besi tembaga Maksudnya Dulkornen Meminta kepada mereka itu Menyiapkan besi-besi tembaga itu Maksudnya Dulkornen Ingin membuat benteng Betul-betul Dari besi tembaga Yang kokoh Supaya Ya'juj dan ma'juj Tidak bisa naik Memanjat Dan tidak bisa melobah Dan subhanallah Disinilah terjadi Perselisihan para ulama Tentang kehebatan Dulkornen Membuat benteng Sehingga ya'juj dan ma'juj Tidak bisa Menghancurkannya Ini kan sebuah Mujizat namanya Makanya kemudian Para ulama berselisi pendapat Tentang siapa Dulkornen Apakah dia seorang nabi Ataukah dia bukan seorang nabi Kalau memang dia seorang nabi Berarti Mujizatnya mampu membuat benteng Yang tidak bisa dijebol Sampai kiamat Baru Allah izinkan benteng itu dijebol Setelah mendekati kiamat Kalau dia seorang nabi Kalau dia bukan seorang nabi Berarti itu bentuknya kalota Karena ada sebuah niwayat Nabi SAW pernah ditanya Soal Dulkornen Maka Nabi SAW mengatakan Saya tidak tahu Kata Nabi SAW Ma'adri Saya tidak tahu Apakah Dulkornen Apakah Dulkornen seorang nabi Atau bukan Makanya kemudian Para ulama Seperti Limah Ibn Husayn Dan yang lainnya Mengatakan Bahwa Dulkornen itu Bukan seorang nabi Tapi dia Rajulun salih Dia adalah orang yang salih Seorang penguasa yang salih Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karamah yang banyak Salah satunya adalah Mampu Membuat benteng yang Tidak bisa dihancurkan Siapapun Sampai hari ini Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa jatuh Lah Dari sini kita tahu bahwa Disinilah dimulai Kisahnya Ya'jus dan Ma'jus Dan berada Di balik benteng Yang pernah dibuang oleh Dulkornen Lalu siapa Dulkornen itu Ada yang mengatakan bahwa Dulkornen adalah Al-Iskandariyah al-Makdun Gatuh Kalau antum Lihat di google Tentang kisah Iskandariyah al-Makdun Yang pernah Menguasai Bukan hanya Persia Romawiyahnya ditaklukan Dia Cina dan India Di masanya ditaklukan Dia Bayangkan India Cina Persia Romawi Luar biasa Iskandariyah al-Makdun Seolah-olah Memuasai dunia Sehingga Sebagian orang Menganggap Jangan-jangan Dulkornen ini adalah Iskandariyah al-Makdun Yang ada di Mesir Tapi ulama mengatakan Bukan Dulkornen sendiri Iskandariyah sendiri Alasannya Satu Masa Kekuasaan Iskandariyah ini Ini berkuasa Sebelum Isabni Maria 300 tahun Sebelum Isabni Maria Adab Dulkornen itu Hidup di masa Ibrahim Tidak ketemu 2000 tahun lebih Lewat Secara zaman Tidak ketemu Kemudian yang kedua Dulkornen ini Seorang muslim Sementara Iskandariyah al-Makdun Ini seorang Kafir Dialah Yang kemudian Memiliki wazir Menteri Namanya Aristoteles Pencetus apa? Filosof Yunan Yang kemudian Melahirkan Banyak murid Filosof Seperti Plato Yang semacamnya Orang kafir Dulkornen bukan orang kafir Dulkornen Orang Islam Muslim Kemudian juga Dari segi tempat Aristoteles Apa namanya Al-Iskandariyah Al-Makdun Ini Dia turunan Mesir Adapun Dulkornen Ini turunan Aram Jadi dari sisi Manapun Tidak bisa kita katakan Dulkornen itu Iskandariyah Al-Makdun Itu beda Dulkornen sendiri Iskandariyah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan Membahas panjang lebar Tentang Dulkornen Kita fokus Dengan Kisah Yang jujua Maju Tapi bagaimanapun Kenapa saya Singgung Kisah Dulkornen Sedikit Karena Akan Nyambung Menyambung Kisahnya Jadi Di antara Tanda-tanda Kiamat besar Memang Terjadi Silah pendapat Ikhwan Mana Duluan Dan mana Belakangan Karena Hadis-hadis Tentang Urutan Kiamat Besar Itu kan Banyak Ada yang Asap Dulu Ada yang Dajjal Dulu Macem-macem lah Sehingga kita Tidak bisa Memastikan Urutan Tentang Tanda-tanda Kiamat Besar Tapi Hidnah terbesar 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 Tentang memfitnah agama orang dibuatnya murta kemudian disuruh menyebah dirinya Dajjal ini kan awalnya ngaku Nabi kemudian belakangan ngaku Tuhan lah ketika Dajjal keluar banyak manusia yang terfitnah oleh Dajjal maka Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghentikan fitnah Dajjal dengan cara apa? menurunkan Isabni Maryam kenapa Imam Mahdi dengan pasukannya tidak sanggup membunuh Dajjal karena Rasul yang mengatakan Dajjal itu tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang Nabi makanya ketika Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya kalau aku hidup sementara Dajjal hidup di tengah-tengah kalian aku yang akan melawatnya yang jadi masalah adalah ketika aku sudah mati Dajjal pula ada di tengah kalian maka masing-masing kalian akan menghadapinya dan kalian tidak akan sanggup menghadapinya makanya kemudian hikmahnya Isabni Maryam kenapa sampai hari ini belum mati satu-satunya Nabi yang disisakan Allah dan tidak meninggal sampai hari ini adalah Isabni Maryam diangkat oleh Allah dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua dengan Isabni Maryam lah Isa ini diutus oleh Allah SWT di akhir zaman bukan dalam rangka menyebar risalah tidak karena ketika diangkat sudah sempurna risalahnya ada tugas lain yang Allah bebankan kepada dia lah salah satunya adalah membunuh Dajjal maka ketika kemudian Dajjal muncul bayangkan Dajjal muncul di mana di negara yang mayoritas orang-orang Syiah hari ini Khorosat Khorosat di mana di Iran munculnya di Khorosat matinya di mana di negara yang mayoritas banyak orang-orang Yahudi disitu Israel disitu ada Babilud sebuah kota Dajjal mati disitu seolah-olah ada korelasi antara Syiah dan Yahudi disitu karena munculnya di Khorosat Khorosat di mana di Iran dan sekarang banyak orang-orang Yahudi di Khorosat dan akan mati di Babilud di Kota yang sangat dimuliakan oleh negara Israel disitulah Dajjal dibunuh oleh Isabni Maryam setelah kemudian fitnah Dajjal ini berakhir karena pemerangan dimenangkan Isabni Maryam dan kaum muslimin sudah bahagia dengan kematian Dajjal bahkan mereka bisa melumpuhkan tentara Dajjal karena seluruh makhluk bumi berbicara jadi kalau ada orang kafir Yahudi sembunyi di balik batu itu batu akan bicara hey muslim bunuh nih orang kafir dia ada di belakang saya kalau dia sembunyi di pohon pokoknya sembunyi dimana saja maka makhluk Allah bicara kecuali satu pohon yang tidak mau bicara namanya yang hari ini ditanam besar-besaran oleh orang-orang Israel Zionis Yahudi kocor hadis ini ke mereka sehingga mereka menanam besar-besaran pohon gormotari nah setelah Dajjal meninggal tidak lama kemudian kaum muslimin diuji lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba benteng ya'juj wa'ma'juj jempol sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda diriwayatkan dari Zainab bintu Jais jadi satu hari Nabi SAW di waktu fajar itu pernah kaget terperanjat kemudian dia mengatakan la'ilaha illallah wailun lil'arabi min syarrin qadiktarab kata Rasul la'ilaha illallah celaka bangsa Arab karena kejelekan telah dekat kepada mereka kemudian kata Rasul kata Rasul hari ini dinding penghalang ya'juj dan ma'juj telah terbuka seperti ini kemudian Nabi SAW melingkarkan kedua jarinya ibu jari dan telunjuknya kata Rasul seperti ini jadi bentengnya ya'juj dan ma'juj itu yang dibuat oleh Dulkornel itu sudah jempol dan sudah berlubang dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini artinya ya'juj sudah bisa ngeker dari lubang itu dari sini kita tahu dari zaman Rasul benteng itu sudah jempol tapi cuman hanya seibu jari dan telunjuk segini karena setiap hari dikisahkan ya'juj dan ma'juj itu kan berusaha keluar dari benteng itu dengan cara apa jadi kalau sudah menjelang malam maka mereka keluar dengan campul dan macam-macam peralatan untuk menggali lubang sampai di waktu pagi ketika terbit matahari mereka ketakutan kemudian pembesar mereka mengatakan sekarang kita tinggalkan besok kita gali lagi maka kemudian setelah besoknya hendak menggali bekas galian mereka tiba-tiba tertutup kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi setiap mereka menggali lubang keesokan ini tertutup lagi tertutup lagi seolah-olah sia-sia tapi di zaman Nabi s.a.w. mereka berhasil melubangi benteng itu walaupun hanya seibu jai dan telunjuk seperti ini artinya disini apa ini sudah permulaan benteng itu sudah akan rodo dan sudah dekatnya kiamat tetapi kemudian nanti di akhir zaman ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan ya'jus dan ma'jus itu keluar maka pimpinan mereka diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah subhanallah kalimat insya Allah ini luar biasa jadi pemimpin di ajus dan majus mengatakan ketika sudah digali kemudian termit matahari mereka istirahat apa kata pemimpinnya nah firugodan insya Allah dalam hadis yang saya disebutkan besok kita akan gali kembali insya Allah jadi diilhamkan mengucapkan galimat insya Allah subhanallah atas izin Allah setelah pembesarnya mengucapkan kalimat insya Allah jepor benteng itu dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fi kulli hadabin yang sinuh mereka keluar dari benteng itu seperti air bah yang turun dari ketinggian saking banyaknya itu ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah azawajal lalu siapa ya'jus dan majus ini imam ibnu kathir menyebutkan dalam kitabnya bidayah wan nihaya adik matakan bahwa ya'jus dan majus itu manusia sama dengan kita cuma dia satu bapak dengan kita lain ibu artinya apa kata beliau ibnu kathir menukilkan pendapat ini dan pendapat ini diambil dari pendapat Abu Zakaria An-Nawawi tapi beliau juga melemahkannya jadi Adam ini satu hari dia ikhtalam ikhtalam itu mimpi basah ya mimpi melakukan hubungan dalam mimpinya sampai mengeluarkan sperma tiba-tiba kemudian sperma Adam ini jatuh ke bumi nah sperma yang jatuh ke bumi ini tiba-tiba kemudian menjadi membuah jadilah yang juz dan majus jadi yang juz dan majus itu satu bapak dengan kita Adam tapi beda ibu kalau kita kan ibunya hawak kalau yang juz dan majus itu ibunya tanah itu maksudnya jadi ibunya itu tanah tapi sekali lagi ini pendapat tidak berdasar dilemahkan banyak ulama karena tidak ada dalin ini diambil dari kisah israelian tapi pendapat yang kuat bahwa ya juz dan majus itu sama dengan kita sebagaimana imam ibu kathiri juga kemudian menjelaskan dalam kitab yang sama bidaya wanihaya itu bahwa ya juz dan majus sama dengan kita satu bapak dan satu ibu dia turunan Adam dan turunan Allah ikhwan ketika di masa Nabi Nuh alihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala kirim adab kepada kaum yang kufur dengan mengirim banjir bandang disertai tufan yang banjir itu kemudian melulantakan semua daerah dan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di perahun makanya lihat hari ini bencana di padang ngerikan banjir sampai 4 camatan di lahab dia sampai hari ini banyak korban belum dicari lihat bagaimana kalau banjir itu datang ngerikan adab nah di zaman Nabi Nuh itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim banjir bandang yang luar biasa tidak ada yang selamat satu pun persis seperti permintaan Nuh yang berdoa kepada Allah jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir pun yang hidup di bumi betul Allah tidak sisakan satu jiwa pun setelah tragedi banjir itu yang selamat hanya ada di perahun makanya Allah mengatakan kami jadikan turunan Nuh itulah yang selamat Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran Surah As-Safat tadi kami selamatkan keturunan manusia itu hanya dari turunan Nuh Alihissalam saja kebetulan yang diperahu itu tidak ada orang lain kecuali putra-putra Nuh yang beriman itu kan punya empat putra pertama dia kafir ikut agama ibunya mati kena adhan bahkan ketika mau ditolong oleh Nuh juga gak mau dia lebih baik naik ke gunung tapi juga tidak tertolong tenggelam juga sehingga yang selamat cuma tiga ham syam dan yafis inilah inilah tiga putra yang melahirkan manusia sejak zaman itu sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan semua manusia hari ini mau di barat mau di timur mau di utara mau di selatan mau di penua manapun itu turunan dari tiga orang mungkin nasabnya kembali kepada syam mungkin nasabnya kembali kepada ham mungkin nasabnya kembali kepada yafis cuman tiga ini sah syam ini disebut abul arab maka orang-orang arab itu nasabnya sampai ke syam putra adapun ham ini disebut abu sudan orang yang berkulit hitam daerah sudan dan sekitarnya ya orang-orang apa namanya somalia pokoknya berkulit hitam maka mereka nasabnya kepada ham adapun orang-orang yang seperti kita yang matanya sipit-sipit kecil-kecil bulat-bulat ini turunan yafis ya kalau umumnya orang-orang asia ini kalau ditarik nasabnya itu sampai kepada yafis putran lah diantara turunan yafis putranmu adalah ya'jus dan majus jadi ya'jus dan majus itu manusia dia bukan makhluk aneh walaupun ada kita tidak mengingkali beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ya'jus dan majus itu adalah makhluk yang sangat besar semacam raksasa sampai-sampai kemudian disebutkan dalam hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sandaran karena mungkin diambil dari kisah-kisah israeliya jadi bentuk ya'jus dan majus itu seperti pohon arus pohon arus itu ada di lubnan di Libanon sana itu tingginya sampai 120 hastah jadi pohon arus itu tinggi tingginya 120 hastah 1 hastah itu dari sini ke sini ya kalau kita meter berarti 1 hastah itu setengah meter kalau 2 hastah 1 meter berarti kalau seandainya 120 hastah berarti 60 meter oh itulah tingginya aja juz dan majus musol lainnya sampai 5 meter 60 meter itu kalau jalan dagdug-dagdug kesaksa besar ini satu pendapat tapi ada yang mengatakan yakjus dan majus itu tidak sebesar itu bahkan dia makhluk yang kecil dia mengatakan panjangnya sekitar 4 hastah dan lebarnya 4 hastah berarti 2 kali 2 meter jadi tingginya 2 meter segini lebar badannya 2 meter kotak ini juga satu pendapat tapi ada juga pendapat yang lain bahwa paling tinggi yakjus dan majus itu hanya satu shibron shibron itu satu jengkal jadi tinggi badannya satu jengkal kecil marmut satu jengkal kayak kelinci mungkin semacam cebol orang kerdil ada yang mengatakan seperti itu tapi ada yang mengatakan bahwa yajus dan majus itu makhluk lain dia manusia tapi memiliki dua telinga telinganya sangat lebar jadi telinga yang pertama ini untuk menyelimuti dia saat tidur di malam hari telinga yang satunya untuk menyerang musuh tapi empat pendapat ini dibantau oleh para ulama ini semua pendapat pendapat ini diambil dari kisah kisah israeliya dan ini semua batin berarti yak juz dan majus itu sama seperti kita dia turunan adam turunan hawa dia manusia seperti kita cuman dia memang karena dia hidup di zaman nabi ibrahim kan otomatis kan badannya besar-besar kan gitu ya karena di zaman nabi ibrahim masih mendekati zaman adam dan adam itu kan memiliki tinggi badan yang sangat besar sampai-sampai kata nabi sallallahu alihi wassalam adam itu punya tinggi 60 hasta 60 hasta itu sekitar 30 meter tetapi setelah adam kan manusia mulai mengecil 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 sampai kepada kita dan umurnya juga mulai pendek 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 sampai kepada kita artinya fisik hidup di masa itu berarti masih besar badannya tapi karena dia manusia boleh jadi turunannya sampai sekarang pun yang makin kecil seperti kita selama dia disebut manusia maka semakin ke sini badannya akan semakin mengecil dan usianya juga semakin pendek kalau dia masih manusia karena ada yang mengatakan bahwa Ya'juzdan Ma'juz itu tidak akan mati sampai melahirkan seribu keturunan tapi hadis ini lemahkan para ulama tapi yang jelas bahwa Ya'juzdan Ma'juz itu Allah berikan apa namanya kemampuan mereka memiliki bangsa yang sangat banyak sekali jadi jumlah mereka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita manusia itu kan ada sensusnya sekitar 7 atau 8 miliar kan begitu ya tapi Ya'juzdan Ma'juz ini tidak bisa berapa jumlahnya makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Adam alihi salatu wassalam berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa dialog Allah mengatakan kepada Adam alihi salatu wassalam nanti kepada hari kiamat Ya'adam maka Adam pun mengatakan aku penuhi panggilan dengan senang hati karena seluruh kebaikan ada di tanganmu Ya'adam ada apa wahir maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam Ya'adam Akhir akhriz bi' sanar wa'i Adam keluarkan dari keturunanmu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Adam kaget kok bisa dari keturunannya dimasukkan ke neraka maka kemudian para sahabat pun kemudian heran dan bertanya kepada Nabi ketika kemudian Adam dikatakan bahwa keluarkan dari turunanmu yang akan masuk neraka kemudian Adam mengatakan siapa mereka maka Allah mengatakan setiap seribu dari keturunanmu yang satu masuk sorga yang 999 masukkan ke neraka kan sahabat kan bingung jadinya kan makanya bertanya wahai rasul yang satu itu diantara kami siapa katanya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian rasul mengatakan berbahagialah kalian yang satu itu dari kalian yang seribu itu dari ya'juz dan ma'juz artinya yang satu diambil dari seribu berarti jumlah ya'juz dan ma'juz itu 999 berbanding satu jadi satu dari kita 999 dari mereka kalau 10 dari kita ya kalikan saja 999 kali 10 berarti jumlah mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita maksudnya makanya rasul sampai mengatakan kalian sangka jihad sudah terputus tidak kata rasul jihad itu tetap ada sampai kalian mendapatkan sebuah kaum yang tidak bisa kalian perangi dan tidak bisa kalian bunuh apa maksudnya ya'juz dan ma'juz bagaimana cara merangi jumlahnya sekian banyak satu lawan 999 pula cemana kan menang coba antem dikeroyok 30 orang hanya belum dikeroyok 999 sebentar hanya mati makanya kata rasul kaum yang tidak bisa diperangi jangan kita orang biasa nabi mus'a alihi salatu wassalam sampai difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis itu apa kata hadis yang sahih yang dikeluarkan dari nawas ibn Sam'an radiyallahu'an ila haw hallahu ila isa ketika Allah mawahyukan kepada isa ibn mariam di akhir zaman innikon akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihin sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku tidak ada seorangpun dari mereka yang sanggup mengalahkannya maksudnya yakjud dan makjud selamatkan hamba-hambaku isa sembunyi di bukit tur coba bayangkan isa saja yang bisa membunuh dajjal tidak sanggup memarangi yakjud dan makjud disuruh sembunyi di bukit tur kenapa ke arah bukit karena yakjud dan makjud mereka trauma untuk naik ke atas bukit trauma dengan apa dengan penjara yang pernah dibuat oleh dun kornen mereka tidak akan naik makanya disuruh sembunyi di ketinggian layajus dan majus berusaha kemudian mengepung mereka tapi mereka tidak naik mereka trauma untuk naik gunung makanya isab ni mariam pun dengan kaum muslimin yang tersisa sembunyi di atas bukit tur sampai mereka kelapar sampai-sampai dikisahkan dalam hadis yang sahih kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan dirham dan dinar saking kelaparannya ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lah yakjud dan makjud itu dikenal sebagai umat yang sangat sombong sangat bengi sangat jahat dan dia umat perusahaan sampai-sampai dikisahkan oleh banyak para ulama ketika beristibad dengan ayat dan hadis yang sahih jadi kerusakan yakjud dan makjud itu apa boleh dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akan merusak segalanya merusak alam akan menghancurkan apapun yang ada di depannya sampai kelompok yang pertama jadi ketika benteng yakjud dan makjud terjebol maka yang pertama kali mereka keluar mereka melewati danau Tiberias danau Tiberias buhayro ya ma'ruf danau itu kan sekarang kan berbentuk sungai banyak airnya ya banyak airnya danau Tiberias itu lah ketika yang judul sampai di danau itu maka mereka minum semuanya sampai kering bayangkan danau sebesar itu itu sampai kering sehingga yang terakhir datang sudah tidak dapat lagi minum di situ pokoknya kalau ada bangunan dihancurkannya kalau ada pohon-pohonan dimakannya dihancurkannya kalau ada manusia dibantai bahkan sebagian para ulang mengatakan bangkai manusia yang dibunuh yakjud dan makjud dimakannya jadi dia manusia akan dihancurkannya jadi siapapun yang di luar rasnya akan dihancurkannya dan ingat diajudan makjud itu kemana-mana karena jumlahnya banyak dia menguasai bumi sampai-sampai kemudian saking banyaknya mereka dan kehancuran yang luar biasa yang ditimbulkannya ketika merasa bahwa makhluk bumi dari kalangan manusia sudah dibantainya mulai mereka congkak dan sombong kemudian mereka menatap langit dan mengatakan katalna man fil ardi kami sudah membunuh orang-orang yang di bumi sekarang yang di langit ku bantai juga mencoba sombong bumi ini kecil langit ini besar dan makhluk yang ada di langit itu para malaikat satu malaikat saja tidak bisa dihadapi yajudan maju siapa malakul maut sampai bisa menghadapi malakul maut itulah kesombongan yajudan maju dia mau membantai makhluk yang ada di langit coba bagaimana caranya tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembuat makar terbaik silahkan kalian buat makar tapi Allah pun punya makar dan Allah sebaik baik makar akhirnya yajudan majus mengarahkan tombak tanah mereka batu-batu mereka dilempar ke langit subhanallah Allah membuat makar disedok itu panah tombak senjata yang mereka lempar ke langit sampai menembus awal kemudian dikembalikan lagi panah dan tombak tombak mereka ke bumi kemudian di ujung-ujung panah dan tombak nya itu seolah-olah ada darah yang menempel disitu jadi seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang di langit lihat tombak dan panah kami penuh berlumaran darah berarti mereka sudah terbantai sombong ya ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kesombongan inilah yang mengakibatkan akhirnya ya'juz dan ma'juz diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah ayat yang mengatakan kami tidak mungkin mengadab sebuah kaum sampai diutus rasul kepada mereka lah ya'juz dan ma'juz itu kan hidup di balik benteng entah berantah dimana kita tidak tahu rasul sampai gak kepada mereka dari kalangan nabi dan rasul kenapa Allah mengatakan kami tidak mungkin mengadab sampai diutus rasul maka dijawab oleh para ulama bahwa sudah sampai sebenarnya ajaran para rasul terdahulu kepada ya'juz dan ma'juz cuman mereka tidak beriman dan ditakdirkan masuk neraka atas lisan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mereka adalah orang-orang yang pantas masuk neraka karena kekafirannya kesombongannya karena mereka merusak dimana-mana melebihi fitnah dajjal kalau dajjal kan murni fitnah agama kalau ini murni fitnahnya merusak dan merusak membunuh dan membunuh menguasai dunia maka dari silah isab ni mariam yang berada di atas bukit tur itu berdoa kepada Allah meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan kerusakan di ajud dan majlis ini akhirnya Allah mengijabah dua isab ni mariam dan dua kaum muslimin yang berada di bukit tur itu dari silah Allah subhanahu wa ta'ala mulai mengadab mereka dengan cara apa subhanallah apakah mengirim para malikat kemudian membantai mereka atau mengirim bencana berupa banjir ataupun gempa atau yang lainnya atau mengirim binatang-binatang buas untuk menghancurkannya tidak yang Allah kirim makhluk yang sangat kecil bayangkan untuk merotokkan kesombongan yakjus dan makjus apa makhluk yang kecil nagaf nagaf itu semacam ulah ulat yang biasa masuk di hidung kerbau atau kambing yang kalau masuk merusak badannya kemudian mati coba makhluk yang kuat merasa sombong dan congkak bisa kalah dengan seekor ulat begitulah Allah merentokkan kesombongan ulat dimana-mana menjadi wabah ulat dimana-mana dan tidak ada satu pun yakjus dan majus kecuali masuk ulat di lubang hidungnya subhanallah disebutkan dalam hadis yang sahih kematian yakjus dan majus itu serentak jadi satu mati-mati semua coba bukan hari ini, ini, besok ini, minggu depan ini enggak pokoknya satu mati-mati semua begitulah Allah subhanahu wa ta'ala apabila berkendak Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengutus ulat bayangkan tidak mengutus harimau tidak mengutus buaya tidak mengutus apa ya binatang-binatang buas tidak hanya mengutus ulat sama ketika kalau kita berkisah tentang kisah kisah tentang Sabah negeri Sabah yang dalam Al-Quran dikisahkan Sabah itu seperti surga di zaman negeri Sabah yang ada di aman dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan apa dengan tikus jadi Allah kirim tikus untuk merusak bendungan tapi tikusnya besar sebesar kucing ya mungkin tikus got lah ya dan zaman dulu kan bendungan bukan kayak sekarang pakai semen pakai batu kalau dikerogoti tikus ya hancur lah itu gigi tikus tau kan itu kalau dulu kan buat bendungan kan pakai kayu ya kan habis dikerogoti namanya bendungan kalau satu kayu jepol jepol semua lah kalau sudah ada celah air masuk mudah itu air itu untuk menjepol bendungan jepol bendungan satma alibi itu akhirnya melantakkan negeri Sabah coba yang kini karena kesombongannya Allah kirim tikus sama dengan Raja Abroha yang hendak menyerang Kaabah kan Allah kirim apa burung laut yang disebut dengan Ababil entah dari mana datangnya tiba-tiba menghancurkan Abroha kan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kalau bergendak hendak menghancurkan kesombongan dari makhluk-makhluk yang congkai itu tinggal mengirim tentara-tentaranya dan tentara Allah ini semua makhluk bisa dijadikan tentaranya maka Ya'jus dan Ma'jus mati dibunuh oleh ulat nagaf yang namanya makhluk ataupun Ya'jus dan Ma'jus kan jumlahnya banyak setiap satu jengkel ada bangkainya bandingannya satu banding 999 apa enggak dimana-mana itu bangkainya sampai-sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih bagaimana bersyukurnya para binatang itu dengan kematian Ya'jus dan Ma'jus kenapa karena binatang-binatang khususnya pemakan bangkai itu mereka senang bersyukur kepada Allah dapat makanan sampai binatang-binatang ya pokoknya pemakan bangkailah harimau macan haina atau apa atau burung senang mereka bersyukur kepada Allah banyak makanan mereka sampai gumuk-gumuk tapi karena isab di Mariam khawatir ini akan menjadi wabah dimana-mana maka dia berdoa kepada Allah supaya Allah membuang bangkainya maka dikirimkan dalam hadis yang sahih burung sebesar unta kemudian mengambil jasad itu semua jasad ya'jus dan ma'jus yang ada di permukaan bumi daratan itu entah dibuang kemana ke lautan mana sampai betul-betul bersih ya namanya yang membuang bulung yang bersih-bersihnya membuang bangkain masih ada sisanya gak mungkin gak ada sisanya entah darahnya entah kotorannya entah apanya kan masih ada sisanya kan makanya Isa berdoa kembali agar Allah membersihkan bumi dengan sebesar-besarnya dengan sebersih-bersihnya diturunkanlah hujan yang sangat besar kemudian banjir di mana-mana lah banjir inilah yang membawa sisa-sisa bangkainya ya'jus dan maju sampai bumi betul-betul setelil dari situ Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi itu subur dan makmur seolah-olah seperti awal diciptakan sampai-sampai dijelaskan pohon delima itu buahnya ya itu cangkangnya kalau dibelah 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya sebaiknya besarnya 1 buah jadi 1 buah itu kalau dibelah 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya jadi kalau buah durian ya 10 orang masuk ke cangkang habis itu kita makan dalam cangkang durian jadi disuburkan oleh Allah azza wa ta'ala dipenuhi dengan berkat makanya sampai Rasul beruntunglah orang-orang yang hidup di masa isab di Mariam karena Allah berkati lah ketika itu kemudian isab di Mariam akhirnya memaksa orang-orang yang masih di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam yang selamat kalau tidak maka dipaksa untuk masuk Islam karena ketika itu tidak ada jizyah lagi tidak ada lagi uperti-upertian yang ada kau masuk Islam kalau tidak kau perangi sampai akhirnya banyak orang-orang ahli kitab karangan Yahudu Nasrani yang masuk ke dalam Islam karena dakwahnya isab di Mariam kemudian isab pun sebelum matinya dia sempat melaksanakan haji kemudian setelah melaksanakan haji ada yang matakan tujuh tahun setelahnya maka isab pun wafat dan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru datanglah seorang laki-laki dari Habasha Etopia namanya Dhusuai Kota ini membawa pasukan kemudian menghancurkan Kaabah sampai rata dengan tanah setelah kematian isab di Mariam masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya dimana benteng Dhul Qornen itu dimana dahulu di zaman Daulah Abbasiyah Daulah Abbasiyah ini Daulah yang berdiri setelah Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Umayyah itu berdiri setelah hilangnya kekhilafaan Ar-Rashidah kan para pulafah Ar-Rashidin meninggal baru terbentuk Daulah Umayyah runtuhnya Daulah Umayyah naik Daulah Abbasiyah kan begitu sampai terakhir Daulah Uthmaniyah nah di zaman Daulah Abbasiyah itu ada seorang khalifah namanya Al-Wasih Al-Wasih dia bermimpi dalam mimpinya dia dikagetkan bahwa Benteng Ya'jus dan Ma'jus itu Jepon itu dia bermimpi dan itu berkali-kali mimpi sehingga membuat kekhawatiran sang khalifah dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam kitabnya Bidayah Wani Hayat disebutkan kisah ini jadi khalifah Al-Wasih ini akhirnya mengutus tentara yang sangat banyak untuk melakukan pencarian dimana Benteng Ya'jus dan Ma'jus dikirim pasukan banyak ya akhirnya pasukan yang dikirim oleh Daulah Abbasiyah ini atas perintah khalifah Al-Wasih ini mereka pun menyebar kemana-mana ada yang matakan pencarian Benteng itu sampai memakan waktu dua tahun jadi selama dua tahun ini pasukan khalifah Abbasiyah ini pasukan khalifah Al-Wasih ini mencari kemana-mana sampai pada waktunya mereka pun sampai kepada tujuan mereka pun sampai kepada tujuan di depan Benteng yang pernah dibangun Tulkornil tapi masalahnya Benteng itu tidak bisa dipanjat dan dijaga oleh para-para jurid yang ada dekat sini sehingga akhirnya ketika pasukan melihat bahwa Benteng itu masih kokoh masih berdiri tegak dan tidak hancur tidak seperti mimpi khalifah akhirnya pasukan ini kemudian pulang kembali tapi masalahnya Imam Ibnu Kathir ketika menyebutkan kisah ini tidak bersanad tidak ada sanadnya hanya disebutkan kisahnya begitu saja dan tidak disebutkan pasukan Abbasiyah ini sampai dimana letak Benteng itu dimana sehingga menjadi polemik para ulama ada yang mengatakan bahwa Benteng itu maksudnya adalah benteng Cina tembok Cina karena ketika ada beberapa yang rohok dari tembok Cina itu rupanya ada kandungan bajanya berarti sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran berarti kalau yang dimaksud tembok itu tembok Cina berarti ya Juz dan Majus itu ya orang Cina tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama tidak benar karena benteng Ya Juz dan Majus itu tidak bisa dihancurkan terbuat dari tembakan kalau ini kan terbuat dari batu-batu yang disusun kalau di rudal saja bisa hancur kalau benteng Cina kalau benteng Ya Juz dan Majus kan tidak bisa dihancurkan kecuali Allah yang berkanda kan gitu berarti tidak benar kalau benteng itu adalah tembok Cina dan Ya Juz dan Majus itu orang Cina apalagi banyak juga orang Cina yang dan yang kedua ada yang matakan bahwa dan yang berpendapat apa namanya seperti ini adalah sebagian apa namanya orang seperti Sayyid Kutub nah itu memang berpendapat seperti ini terus sekali lagi dibantah oleh para ulama bahwa tidak benar kalau tembok Cina itu adalah Ya Juz dan Majus tapi ada juga yang mengatakan tentang tembok Ya Juz dan Majus ini jadi ada yang matakan itu berada dekat dengan daratan Cina tapi ke arah selatan atau utara wallahuala karena ada yang matakan bahwa benteng ini terletak di daerah Armenia yang sekarang mungkin disebut daerah Gorgia dekat-dekat daerah sana tapi kan ini hanya ijtihad para peneliti saya bin Bas rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang masalah Ya Juz dan Majus dia hanya mengatakan minji hati syarki minji hati syarki pokoknya dia sebelah timur sebelah timur maksudnya sebelah timur itu dari kota Madinah jadi kalau Antum berada di kota Madinah sebelah timur sebelah timur sebelah timurnya sampai dimana walau walau bukan itu saya bin Bas yang mengatakan seperti itu tapi yang jelas bahwa diketahui atau tidak tempat tembok Dulkornen yang mencerahkan Ya Juz dan Majus itu bagi kita tidak penting yang penting adalah kita beriman dengan Al-Quran bahwa Ya Juz dan Majus itu ada apakah mereka berada di atas bumi atau di bawah bumi Wallahu'alam dan benteng yang dibangun Dulkornen juga ada tempatnya dimana Wallahu'alam kita yakini ada dan kita beriman bahwa itu di antara tanda-tanda hari kiamat dimana di akhir zaman benteng itu akan robo dan Ya Juz dan Majus itu akan keluar sebagai tanda-tanda pertengahan alamat kiamat besar yang mendekati kehancuran alam semesta inilah di antara kisah Ya Juz dan Majus saya sudah berupaya menyingkat karena sampai jam 9 saja ya mudah-mudahan ada manfaatnya sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silahkan kita buat tanya jawab silahkan perang perang di mana-mana perang di mana-mana musibah di mana-mana apakah ini tanda-tanda kiamat ya ini tanda-tanda kiamat kecil Rasul yang mengatakan apa kata Nabi yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa dibunuh ya bayangkan karena sekarang ini pembunuhan itu tidak beralasan dalam Islam itu kalau dibunuh karena dia membunuh sebagai kisos atau dia murtad atau dia sebagai had hukuman dalam Islam seperti seorang yang sudah menikah berzinah maka hukuman rajah kan begitu itu ada aturan-aturan pembunuhan dalam Islam kalau sekarang tidak urusan parkir bunuh gak bayang hutang bunuh tersinggung bunuh sekarang bayang bunuh aja sekarang gara-gara parkir naruh motor di depan rumah orang tersinggung dibunuh itu yang punya motor akarnya dimana coba gara-gara tengkar anaknya orang tuanya bunuh-bunuhan gara-gara warisan sampai anak membunuh orang tuanya orang tua membunuh anaknya anak membunuh saudaranya Masya Allah di zaman sekarang sampai kita lihat coba Youtube hari-hari kita lihat berita pembunuhan itu aneh-aneh dan sadis-sadis dimutilasi dimasukkan ke koper ya kan dimasukkan ke keresek dimasukkan ke karung dicemplungkan ke kali macam-macam mulai dari bayi yang tidak bersalah loh ya karena mungkin malu ini hasil zina sampai urusan pacaran sampai urusan harta sampai urusan keluarga semua dah main bunuh urusan waris urusan hutang urusan bisnis hari-hari saya lihat itu pembunuhan dan sekarang pembunuhan itu luar biasa sadis luar biasa dan latar belakangnya aneh-aneh psikopat kayaknya orang-orang bunuh ini makanya wajar kalau selalu mengatakan yang membunuh bingung kenapa dia membunuh karena alas kenapa kau dibunuh awalnya saya tidak indah membunuh tapi tak tahu kenapa saya bunuh katanya ini bingung coba kalau seandainya yang dibunuh hidup lagi makin bingung kenapa aku bisa dibunuh katanya jadi pembunuhan ini entah karena peperangan entah karena kecelakaan kita lihat di jalan raya hari-hari ada orang mati di Batam misalnya tiap hari ada kecelakaan tabrak peronton mati kemudian tabrakan motor mati tabrakan mobil mati ada yang beruntun ada yang mati apa namanya tabrakan mandiri gak tabrakan ngantung tabrak pohon mati juga jadi banyak sekali kematian dan itu alamat kiamat jadi kematian diakibatkan karena peperangan dan yang semacamnya karena ada mali siang lain juga kata nabi s.a.w harabun harabun waharabun harabun waharabun akan terjadi fitnah peperangan dan pengungsian kalau sudah ada perang pasti ada yang mengungsi ya lihat di palestin perang disini mengungsi disana nanti diserang disini mengungsi disini ah begitu begitu juga bencana ya banyaknya banjir kemudian gempa semuanya itu adalah tanda-tanda kiamat kecil tapi ingat nih Tanda-tanda kiamat kecil itu berbeda dengan tanda-tanda kiamat besar tanda-tanda kiamat kecil ini dia tidak bertentangan dengan hukum alam dia tidak bertentangan dengan ilmu fisika ya cuma bahannya terjadi gulung meletus kemudian gempa disitu ada teori ilmiahnya entah geser lempengan entah apa kan ada teori ilmiahnya gitu kan jadi tanda-tanda kiamat kecil itu tidak bertentangan dengan ilmu fisika dan alam tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat besar inilah yang bertentangan dengan ilmu alam dan fisika bagaimana matahari bisa terbit dari barat dimana teorinya ya kan baru itu aneh-aneh kemudian binatang keluar dari perut bumi ini dimana ceritanya baru kalau tanda-tanda kiamat besar itu sudah aneh-aneh tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil ini masihlah sesuai dengan ilmu alam dan ilmu fisika tidak bertentangan dengan teori-teori ilmiah itu maksudnya tetapi penyebab bencana itu sekali lagi karena maksiat karena ada orang yang mereka menghilangkan teori agama hanya berpatokan kepada teori dunia jadi kalau ada bencana oh itu lempengan geser oh tanya ke situ saja tapi kita yang beragamakan bukan itu kenapa bisa lempengan bergeser kenapa Allah geser ada apa kalau kita kadang beriman kan bertanya dan Allah mengatakan tidaklah musibah yang menimpa kecuali karena ulah tangan kita jadi kalau ada musibah dimana-mana pasti di situ ada maksiat makanya Umar sampai mengatakan ketika terjadi gempa di Madinah apa kata Umar kalau sampai gempa datang dua kali aku tidak mau satu atap dengan kalian pastikan ada yang bermaksiat kata Umar bayangkan Umar sampai ngomong gitu jadi intinya bahwa itu semua adalah tanda-tanda kiamat tapi itu tanda-tanda kiamat kecil bukan tanda-tanda kiamat besar Wallahu'ala ya sekiranya cukup mudah-mudahan manfaatnya subhanahu'ala bihamdika asyadu an la inaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih allahu ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih.